Polda Kalimantan Tibur Polda Kalimantan Tibur melakukan mutasi kepada sejumlah personil kepolisian yang anggota keluarganya terjun mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif di pemilu 2024. Kambitumas Polda Kaltim, Kompas Polri Yusuf Setejo, mengatakan mutasi ini dilakukan untuk menjaga netralitas Polri dalam perhelatan pemilu 2024. Personil polisi dimutasi keluar dari daerah pemilihan anggota keluarga yang maju caleg. Ada belasan personil yang dimutasi, baik yang bertugas di Polda Kalimantan Tibur, Polres hingga Polsek. Karena itu kan yang polisi kan suami atau istrinya, tapi yang bukan polisinya kan mereka bebas. Bebas untuk memilih dan dipilih. Bentuk pengawasan kita kalau memang si anggota tersebut, seperti contoh tadi yang dari Pak Diri TNI, kalau memang istrinya dia menjadi caleg di daerah tersebut, suaminya, kita sementara kita mengasihkan keluar daerah daripada dapil istrinya, kira-kira begitu. Sehingga tidak ada pemilik kepentingan. Saat ini pihak Polda Kalim terus mengawasi personil yang memiliki keluarga maju caleg dan minta masyarakat untuk melaporkan jika ada anggota Polri yang tidak netral di pemilu 2024.